Viral di media sosial, video seorang petugas di terminal Tirtona di Solo diduga mendapatkan salam tempel. Video dari titik oknum petugas yang menerima salam tempel tersebut diabadikan oleh seorang penumpang bus. Nampak petugas tersebut tengah memeriksa dokumen yang di sampingnya berdiri seorang pria. Tak selang lama pria itu pun memberikan sesuatu kepada oknum petugas terminal tersebut dari bawah dokumen yang diperiksa. Video itu pun viral di aplikasi tiktok usai diunggah akun at ingat nafas. Ada pun menurut kepala terminal Tirtona di Solo, Joko Sutrianto, kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2022 lalu. Hal tersebut dikatakannya dilakukan oleh oknum petugas dan yang bersangkutan adalah tenaga kontrak. Ada pun pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada oknum petugas tersebut. Sebenarnya oknum petugas tersebut bekerja di bagian administrasi dan tidak bersinggungan langsung dengan kendaraan. Dari video tersebut, Joko mengatakan jika oknum petugas tersebut seperti melakukan ramcek kendaraan. Dari hasil klarifikasi, oknum petugas tersebut mengaku kaget saat diberikan salam tempel. Namun apapun alasannya, oknum petugas tersebut akan mendapatkan sanksi tegas. Joko menuturkan pemberhentian oknum pegawai tersebut akan diputuskan dalam sidang kepegawaian yang akan dilakukan secepatnya. Sementara itu, wali kota Solo Gibran Raka Bining Raka enggan mengomentari kejadian tersebut. Ia mengatakan hal tersebut di bawah naungan kemenhuk. Dan di demikian, Gibran tetap melarang semua petugas untuk melakukan bungli. Jika masyarakat menemukan hal tersebut, ia menghimbau untuk segera dilaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!